Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Muhammad Rajab dari SI459 Nah ini adalah tugas tentang warhafs, yang ketujuh yaitu membahas tentang skema STAAR Oke jadi apa itu skema STAAR? Disebut skema STAAR karena Entity Russian Diagram atau yang biasa kita mengandalkan IRB Berbentuk konstelasi bintang, beberapa bintang besar namanya fact table dan dikelilingi oleh bintang-bintang yang lebih kecil Dikenal dengan dimension table Oke Nah ini adalah bentuknya ya, jadi ada fact Ini adalah 5 dimension table, sehingga berbentuk seperti bintang Oke Nah skema yang akan kita gunakan kali ini adalah human research Ya Oke Seperti apa bentuknya Oke ini adalah skema bintang dari human research Jadi ada employee disini dan beberapa dimensinya seperti employee department story Ada juga department, ada employee pay story, ada job candidate, ada share gitu ya Nah ini dikatakan skema STAAR Oke mungkin segitu perjalanan saya kali ini Kurang lagi ini mohon maaf Selamat tinggal nonton, saya愿 kita kembali Tekan itu Oke 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 Oke